Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kejuaraan Ikatan Pencaksilat Indonesia Paluta Cup 1, yang dilaksanakan di Gedung Olahraga atau Gor Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 31 Agustus hingga 3 September lalu, yang diikuti oleh tim atlet tapak suci dari Desa Gunung Tua Penggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sukses menyabat 8 medali. Sebanyak 10 orang atlet pencaksilat dari berbagai perguruan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dikirim pada kejuaraan ini, dari 10 orang yang berangkat, 8 orang atlet diantaranya, sukses menunjukkan prestasi dengan berhasil mendapatkan medali. Salah satu atlet pencaksilat yang berprestasi dan berhasil meraih dua medali sekaligus adalah Asky Al-Fikri. Dia merupakan warga Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan, dan saat ini masih duduk di bangku sekolah. Dia berhasil meraih medali perak dan perunggu pada ajang turnamen itu. Asky Al-Fikri siswa SMP Negeri 3 Panyabungan ini ialah murid berprestasi dan aktif di sekolah, dan dia juga merupakan ketua OSIS. Asky Al-Fikri mengaku menyukai seni beladiri, dan dia bergabung dengan perguruan tapak suci yang ada di Desa Gunung Tua Penggorengan mulai dari SD. Berkat keuletannya itu, tak ayal dia pun sering memenangkan berbagai macam pertandingan yang digelar. Yang terakhir ialah Open Kejuaraan Ikatan Pencaksilat Indonesia yang digelar di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dia berhasil menyabat dua medali sekaligus, salah satunya medali perak di kelas tanding seni jurus tunggal remaja. Dijumpai di kediamannya, orang tua dari Asky Al kepada media menjelaskan, dia sangat merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh putranya ini. Ini dapat memotivasinya agar lebih fokus lagi untuk bisa bertanding di kancah nasional, dan selaku orang tua pastinya kita sangat mendukung. Sebut rahmat, selain itu tak lupa dia pun mengucapkan terima kasih kepada pelatih beserta pengurus. Ini medali seni tunggal, dan satu lagi medali fight there. Berarti perak itu ya? Iya. Itu perak sama apa itu? Perak sama perunggu. Jadi lawannya ada berapa orang? Ada seorang dari SD, SMP, SMA diwasa. Untuk seluruh semangat utara? Iya. Jadi ini kategori apa yang dianggung? Saya kategori SMA. SMA? Sementara adik masih SMP gitu? Tidak, Pak. Tapi orang muda dapat juara ya? Tidak, Pak. Jadi untuk kejuaraan ini ada nggak kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan teman-teman seperjuangan, kepada pelatih dan kepada orang tua saya. Jadi adik bisalah mengharungkan nama Kabupaten Manit Natal ya? Siap. Saya siap, Pak. Memanggungkan nama Kabupaten ini. Jadi dalam berlatih itu ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, sebelum mengikuti pertandingan, kita berlatih. Apakah cukup keras? Seperti apa? Cukup keras, Pak. Sampai nuntah-nuntah. Jadi pada awalnya memang kita berlatih serius gitu ya? Jadi ke depannya ini, apa ini harapan kita ini? Selaku atlet pencah silat lah. Ke depannya harus mendapatkan emas. Emas. Oh, itu tak ikutang, adik ya? Tak ikut. Tapi alhamdulillah di KGT ini adik dapat medali gitu ya? Dapat medali, Pak. Selama jadi atlet, apa-apa saja medali 5 ribu? Ya, selama mengikuti ini, untuk selama jadi atlet ini. Sudah berapa kali dapat medali ini, Pak? Sudah ada banyak, Pak. Sudah ada lima, lah. Lima medali ya? Ya. Empat emas. Jadinya Tera sama Promo. Kita sudah tanding ke mana saja ini? Ini ke Panta sama ke Cikabupaten, Pak. Jadi masih, istilahnya masih tingkat lokal lah gitu ya. Apa, ada tidak nanti harapannya untuk, ke depannya untuk bertanding di nasional atau di mana? Apa, itu saja yang pertama saya, Pak. Oke. Di tapak suci, perguruan tapak suci Putra Mamadiah yang dilatihannya, komplek Mamadiah di Buntur Pangurian, Pak. Terima kasih telah menonton!